Bang Min, caranya masuk Broker gimana? Gimana kalau ini, aku biayain duit IC buat berangkas Broker? Ntar, tapi aku masuk Broker. Tapi memang tujuanku mau ke Broker. Kayaknya karena aku gak bisa bucin sampe UC deh. Makanya gagal 7 kali. Faiz, Faiz. Halo Faiz. Faiz kontro. Tolong lalu. Santai. Udah. Udah nih. Udah. Udah lah, gak opening lah. Udah. Aih, kok punya acara? Opening streamingmu dong, opening streamingmu dong. Huh? Opening streamingmu gimana, opening streamingmu? Gagak ada, Cok. Gagak ada opening-openingan. Yang penting main lah. Oh iya, yang penting main. Emangnya ini, Faiz. Siapa tau kan? We love streaming gitu kan? Bisa kan? Enggak. Yaudah, udah mulai anjir, tinggal ngomong aja. Sampai datang, Noi Jason. Hahahaha. Gila-gila, Noi Jason. Ya bener, Cok. Serius, Cok. Serius, udah-udah. Ya udah, Noi Jason. Noi Jason guys, Noi Jason. Anak DPR. Anjay. Kok bisa sih, Noi? Kamu kan udah jadi anak DPR. Kok masih main RP, Noi? Hehehe. Itu ngaco itu. Itu gara-gara. Gimana? 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 Ceritanya gimana dong? Si Tampan Gaming, si Johnny. Ngarang. Emang? Gimana? Kenapa? Aku dulu kan sering import mobil-mobil gitu. Oh, belanja. Belanja. Ah, iya. Di Indoplatinum. Hmm. Terus di ini, sama si Johnny bilang, Eh, Noi kamu anak, eh. Kamu anak menteri ya kok? Ini, suka beli, kok suka import, katanya gitu. Terus ternyata? Kagak anak ini, kulit bangunan. Oh gitu. Berarti gara-gara nya tuh si Johnny waktu itu, ngeliat kamu kok import terus nih orang. Anak menteri ya nih orang ya? Gitu, kamu gitu. Kali-kali. Tapi bercanda, Johnny. Oh, bercanda. Tapi bukan anak menteri tapi? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan, guys. Bukan anak menteri dia, guys. DPR juga bukan? Bukan. Anak mama lah. Lebih depannya ya. Mamanya kerja di DPR. Sama gak dong? Enggak. 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 Iya, aku nanyain kamu ini aja kali ya. Pertanyaan template manusia-manusia dan viewer-viewer roleplay ya. Jadi kamu tuh awal mula roleplay dari mana? Nonton? Kamu beli GTA 5 yang 700 ribu apa gimana? Klasik banget pertanyaannya. Aku udah tau sih kalau kau bakal tanya kayak gini sih. kan siapa tau gitu kan ya kan belum ada yang kenal ini siapa sih gitu ya kan ini kan pembukaan opening iya opening lah jadi dulu itu ya ini jujur ya jujur lah bohong nih jujur lah jujur lah ya jujur ya dulu nih aku nih cuma aslinya nih cuma ini apa viewer lah ya oh kamu dulu viewer iya dulu aku nih ya suka main game cuma gamenya itu Dota Dota 2 sama Dota 1 jaman sekolah dulu anjir tua banget co aku jarang game-game FPS tuh jarang nah terus pada suatu saat aku itu ini apa nonton gak sengaja nonton live nya Mimin oh Mimin Helmet Mimin Helmet iya 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 kan aku nonton pas itu si Mimin lagi di Indopred kalau gak salah servernya dia sama eh boleh ya bawa-bawa server gak apa? boleh boleh lah boleh lah aman aman bebas lah ya bebas bebas podcast bebas terus terus disitu aku lihat ada Bang Pen Mimin sama Sky waktu itu itu kan kalau kumpul kan lucu ya iya iya di dulu kocak terus jadi ya itu udah aku liatin diap hari kan tapi kamu tipikal ini gak viewer yang kamu lihat itu bang bang kesini bang bang kesitu bang gak kamu viewer yang diem doang berarti nonton doang iya nonton doang gak pernah komen gak apa oke oke terus 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 nah habis gitu suatu saat kok kayaknya asik nih game ya kok kayaknya gak bosenin game nya terus aku akhirnya cobalah nah coba main gitu loh tapi masih pakai PC yang dulu nih yang awal oh PC sebelum Subaton iya anjay masih masih kentang lah ya kentang kentang lah ya sekarang sih juga kentang sih cuma mendingan lah mendingan yang pas dulu kalau ngomong ada suara sanyo nya itu berarti ya anjay awal lah itu oh berarti server pertamu berarti ini ya apa Indopride berarti pertama kali banget langsung di Indopride berarti ya langsung di Indopride menurut lu berarti kamu main RP udah berapa lama dari apa tuh dari tahun berapa tuh berapa berarti aja 2005 enggak lah gila kalau yang lama kan kau sih oh iya enggak anjir aku tuh 2019 aku kok sama Jonny kan iya sama Jonny iya aku 2020 kayak nih oh berarti awal-awal covid ya awal covid lah ya oh sebelum toh jauh oh iya deng oh iya bener-bener iya 2019 sama 2012 pokoknya aku pas disitu tuh udah ada kau iya 2019 lah 2019 akhir lah 2019 akhir iya kurang lebih 2019 2020 awal lah itulah mulai aku pertamanya masih gak ada niatan stream iya jadi kayak main biasa aja tapi memang tujuanku mau ke broker oh itu berarti kamu udah tau broker ya berarti iya berarti kamu viewer broker ini berarti parah ha 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 viewer broker serius serius terus sampe dulu nih aku ya itu sampe DM Mimin anjing serius dia namanya orang kagak tau ya iya bener sih bener 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 cuma aku viewer gitu ih kok pengin kali main amani orang gitu kalo bisa main bareng kan kayaknya asik nih gitu ya kan siapa sih yang gak pengen gitu iya bener bener terus aku tuh sepet DM Bang Mimin aku DM apa ya oh Bang Mimin kenalin namaku ini 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 sorry kalo nganggu tapi baik Bang Mimin dibalas oh dibalas dibalas iya iya mimpin kan kayaknya ngumpulin resort itu sia aye oke iya iya kan iya iya nah itu aku sampe pn Bang Mimin caranya masuk broker gimana Gimana kalau ini Aku biayain duit IC Buat berangkas broker Ntar tapi aku masuk broker Aku sampai kayak gitu dulu Serius serius Malu-maluin co Ya karena Sekali lagi aku gak tau apa-apa Iya 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 Wajar lah wajar wajar Aku pun juga baru main gitu loh Dibales Dibales baik Tapi jawabannya gini Mimin Ntar itu Kalau masalah kayak gitu Ntar ketemu di IC aja ya Ntar Buy RP aja Dia bilang kayak gitu Baik loh Malah ngarahinnya ke situ Mengedukasi lah ya Ya namanya kan aku masih awal Gitu kan Biasalah ya kan Orang yang Apa Yang gak tau apa-apa Baru pertama Terus pengen kali Gabung sama broker Biar Apa ya Ada temen lah ya Gitu lah ya Iya biar Ketawa-ketawa gitu loh Siapa sih yang gak pengen gitu loh Sampai segitunya aku dulu Serius sih Kok tanya Mimin Helmet juga pasti jawabnya gitu Lucu deh pokoknya aku dulu Terus berarti kamu masuk kota itu Kayak ini langsung nyari Mimin Helmet gitu apa gimana Enggak Enggak Aku gak segitunya Oh gitu Maksudnya ya aku tau lah Maksudnya RP tuh gak boleh Mixing gitu Kayak gitu Mixing kayak gitu tuh Aku udah tau Cuma aku Apa ya Ya saking pengen masuknya Sama Mimin Helmet itu loh Biar bisa Bermain bareng gitu loh Oh gitu Kamu nyari cerita sendiri Iya gitu loh Nah akhirnya lewat Mimin Mimin kan jarang Pas itu jarang-jarang masuk kota udah Oh udah jarang Udah jarang Tapi masih ada Mimin waktu itu di Indopred Nah aku ketemu Sapri Brew Brew sih Brew Iya Nah aku tau juga Kalau Johnny juga udah di broker Gitu loh Nah Ketemu Sapri di asuransi Sandy Shore Nah itu baru di RPin Aku ngomong sama dia Nah kalau mau nyetor gini-gini Nah akhirnya jalan lah RP itu Anjess Gila-gila-gila Udah abis itu Aku dari Brew itu Bisa sampe Ke Johnny Tapi Sayangnya yang aku Udah masuk broker Mimin udah gak ada Yang Ahtong itu ya Iya Gak sempet Gitu loh Udah Johnny berarti itu ya Udah Johnny Bener Oke Oke Keren sih tapi sih Itu bisa dicontoh Buat temen-temen ya kan Yang Udah aku pengen masuk broker nih Broker di Alter Life anjah Udah kamu pas-pasin aja Momennya Noy lagi dimana ya kan Kau pas-pasin aja Momennya sama Noy Iya ya Iya kan Kalo aku enggak Aku nih tipe orang gimana ya Maluan rasinya Is Masa maluan aja Iya Iya ya Mungkin kalo baru pertama ketemulah ya Apalagi kan Amap istilahnya idola lah ya Iya iya tau lah Kayak apa ya Sok deket Ter Garing gitu Takut gak enak Paham gak? Paham 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 Nah Begitulah Oh gitu Berarti Kamu tuh berarti Dari diawalin dari viewer berarti ya Wah anjir Keren Iya bener Dari liatin game roleplay Asik Dan ternyata bener Emang game ini Asik gak bosan nih Sampai lupa waktu Anjir Sampai lupa OC juga enggak kan Ya agak sih Agak lupa OC Maksudnya apa ya Ya waktu lah Jelas lah Kalau mungkin dulu Aku kan ini ya Maksudnya Apa ya Kalau dulu kan sekedar Ya udahlah Aku udah ke broker Ya kan Ya udah Aku live aja Gitu loh Berarti kamu awal mula live Juga pas udah masuk broker Pas sebelumnya udah live Udah Udah masuk broker Iya aku baru live Di facebook ya dulu berarti ya Awal-awal ya Apa youtube langsung Youtube Youtube Oh youtube dulu berarti ya Iya Dan aku tuh dulu Pertama kali tuh ya Ya aku sekalian setting juga Itu dibantu sama ini Johnny Oh settingmu Settingmu dibantuin Johnny Iya bener Respect Johnny Johnny respect Ingat kali aku itu Enggak serius Masih ada kayaknya di youtube ku Keren 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 Guys tuh Kalaupun kalian viewer tuh Bisa masuk cerita orang Yang penting tuh Kalian jangan mixing parah Ya gak noy Ya Sikutin aja ceritanya Gitu ya kan Ya kalau mixing cuma buat bercanda Ya gak apa-apa lah Iya kan Kalau mixingnya buat sampai serius gitu Wah Nah Terus noy Itu kan udah RP jadi udah lama tuh Udah pernah RP apa aja Apa bercet doang Aku sih kayaknya liat kamu sih bercet doang ya Iya bercet doang sih banyak Kenapa Gak mau nyebab polisi No IMS gitu Gak tau aku nih Kalau polisi nih Gak ada feel Iya Kayak takut-takut gimana Maksudnya Kayak Ih gak lah Mendingan gak usah lah gitu Kayak Soalnya aku nih ya Ya relive pun juga Apa ya Ini gak bisa disiplin-disiplin banget Gak suka diatur Gak suka diatur Iya bener Iya sih Kalau RP polisi Emang dari ininya nakal gitu loh Bandel lah istilahnya Berarti OC-nya OC-nya Nong dan OC-nya Yuda itu berarti sama berarti ya Ya kurang lebih lah ya Iya tapi yang gak semua lu Oh ya Yang ini aja Iya dong Ini kok mengiring-iring Ya masa Iya enggak dong Kan berarti kan Noy kan bandel ya kan Yudanya ya tipis-tipis lah gitu kan Iya Iya cowok lah semua bandel lah Sama lah Sama lah Sama lah Iya bandel-bandelnya remaja lah Anjay Bandel-bandelnya remaja Kayak kau gak tau aja Paham lah Paham lah Noy kamu kan terkenal dengan gagal nikah tujuh kali RP-nya RP-nya Iya bener-bener Itu yang bikin gagal tuh kenapa Apa emang Momennya Emang ceritanya gagal Apa PM Discord Apa Tuhan Enggak 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 Aku ya Is ya ini Aku jelasin disini ya Aku sama sekali Dari awal Sampai Akhir Aku tuh gak pernah Maksudnya Script RP-ku tuh kayak mana Amal Lawan mainku Aku gak pernah sama sekali Berarti itu bener-bener non script ya Bener-bener Spontan berarti ya Non script semua Cuma iya Apalagi bucin Gitu loh Cuma ya Kenapa aku gak bisa nikah Eh Noi itu karakter Noi ya Iya karakter Noi Iya tujuh kali NT itu ya karena Gak tau ya apa Emang dari akunya sih Kayaknya yang gak Yang gak mau sampe Nikah gitu Soalnya kalo nikah apalagi gitu loh Tapi ya pengen Ya pengen Maksudnya RP nikah kan aku juga belum pernah nih Cuma kayaknya ya gitu Bakal gitu-gitu aja Paham gak sih Ya paham Oh berarti Gagalan nikah tuh Bukan Kalian dari situasi Tapi emang dari Kamunya berarti Yang Kayaknya Kalo nikah nih ngapain lagi Anjir mending gak usah lah gitu Tapi aslinya ya ada aja Cuma Iya Cuma kan aku kan belum Belum sampe kesana Kayaknya Eh gak dulu deh Ntar-ntar aja mungkin Oh betul Ntar takut ceritanya habis gitu ya Mungkin Ngapain lagi nih gitu Masa RP keluarga punya anak gitu Bosan banget gak sih gitu Nah bisa jadi Atau bisa Kadang-kadang lawan RP ku itu Ya kan Lawan RP cewek ku nih ya Ya cewek ya Nah itu dideketin Ini gak apa-apa ya Belak-belakan gak apa-apa ya Gak apa lah Belak-belakan aman aja Lebih seru ya kan Seru dong Ya kalau lawan RP ku Mungkin dideketin cowok lain Ya kan Mungkin ya Aku gak tau juga gitu Nah terus Di ini sering DM-an Atau komunikasi atau apa Aku gak tau Di tikung OOC Nah bisa jadi Gak bercanda Tapi ada aja loh Yang gak gitu Ada Pasti ada lah Pasti ada lah Terus menurutmu Nino Kan kamu ekspert Ya gak ekspert sih Masa kan sering kan Terlibat di RP bucin nih Nah Menurutmu tuh gimana RP bucin yang sampai OOC gitu Yang kalau Kesantet terus Berapura apa Berapura kesantet Biar bisa DM-d Kamu masuk kota lagi gak Anjay Mungkin gini ya Sorry Ini apa Nyambung yang tadi Iya Nyambung Kayaknya karena aku Gak bisa bucin sampai OOC deh Makanya gagal 7 kali Berarti menurutmu ini Yang bisa nikah di IC tuh Berarti udah deket OOC Bercanda Cok Gak Ya gimana ya Kalau menurut aku ya Kalau RP bucin ya Kalau menurut aku pribadi RP yang seru ya Pada saat kita PDKT Ya setuju Setuju Kalau itu aku setuju Bener kan Ya kan Nah Harusnya ya kita Kalau mau suka RP bucin ya Kita bermainnya di circle itu Gitu loh Kita mainnya Pada saat kita PDKT Gitu loh Ya bener Bener setuju Soalnya aku beberapa kali Terakhir RP bucin Aku yang jalanin itu Tapi Udah jadian Bosan gitu loh Apa lagi Gitu loh Ya bener sih Kalau udah dapet tuh Ini ya bosan ya Aduh ngapain lagi ya Tapi Ya tergantung lawan RP Ya betul Betul Iya kan Betul Betul Aku juga RP bucin kan Baru sekali doang itu Kayak serunya ya Pas PDKT aja sih Habis itu Siapa? Eca Eca Yang ditinggal ini kuliah Eca 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 Eci Terus Bet kamu bet Penangan ya Pas tuh Waktu RP bucin lagi Lu bucin gitu ya kan Dimarkain sama istrimu Enggak Kalau sekarang ya Ini jujur-jujur Akan merahnya Kalau sekarang Aku malah disuruh Hah? Disuruh? Disuruh Disuruh bucin Sumpah Sumpah Demi apapun ya Soalnya gini loh Aku nih Ya Sekarang ya Itu ngejualnya Cuma di RP bucin Ya Bener Bener sih Bener sih RP bucinmu tuh lucu ya Ini aku sering nonton Makanya aku kan namanya Bucinku nih Ange komedi Gitu kan Bocik-bocik tuh suka Iya Bener Dan yang pasti tuh Yang nyawer tuh Ada aja Kalau aku bucin gitu loh Ya Bener Gak tau aku Oh gitu Berarti Malah disupport sama istri Mung berarti ya Iya Kalau sekarang ya Kalau dulu awal ya Memang ada Wajar 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 Gini loh Kan belum tau Istriku juga belum tau Terus Ya dia cuma Asalnya pecanda Bilangnya tuh gini Misalnya Kok bisa romantis Romantis itu sih Di mana Di game Di game Tapi kok sama aku Di relive Gak bisa romantis Emang Desanya aku bukan romantis Kan ini drama Gitu Oh gitu Iya Cuma kayak gitu Gitu aja sih Terus kalau misalnya Paling ini Ngomelnya itu Gara-gara aku Kelewatan Karena misalnya nih Aku bucin Biasanya kan sampai pagi Ya kan Mungkin itu aku gak tau waktu Mungkin ngomel lagi Atau kelewat waktu Istirahat Gitu loh Kan udah berumur ya Gimana ya Gimana ya Udah berumur ya Itu aja sih Yang lainnya Yang aman Berarti aman ya kan Bagi inner Yang kalau ada player cewek Yang mau bucinan malanya Aman 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 banget Berarti udah sertifikat aman Sertifikat aman Yang penting gak sampai DM di swat Kamu masuk kota gak hari ini Berarti aman ya Gak apa-apa lah Kalau gitu Dikit-dikit gak apa-apa Boleh Mabar pun boleh Mabar ayo Kan gak apa-apa Apa salahnya mabar Sekarang kutanya Bener gak sih Iya iya Gak salah sih Gak salah Gak salah Cuma ya Jangan ini Maksudnya jangan Ngirim go food gitu Jangan Nah Itu jangan lah Go food-go food itu jangan Takutnya baper Eh baper Kayaknya kamu Kamu ini ya Apa Paham banget ya Kamu pernah ya Enggak Aku kan mendengarkan cita Teman-teman gitu Karena dari sana Dari sini Gitu Gitu Iya Kupikir kamu tau Gitu Enggak lah Ngapain aku kirim go food Anjir Lila Gitu Enggak lah Mentok Mentok Bantuin kerjaan kuliah aja sih Oke Oke lah Gitu Noe kan kamu Dulu Di hulu gak sih Sekarang masih sih Kan di DP tuh Sering mainnya tuh Apa yang membuatmu Bermain Ke altar Sekarang Lebih seringnya ke altar Jujur Jujur ya ini ya Jujur lah Jujur lah Ya sekali lagi Aku nih di DP Udah gak ada panggung Yang pertama Gimana ya Maksudnya gak ada panggungnya itu gini Aku mungkin Udah terlalu lama ya Disitu Terus karakterku ya Cuma Nay Nay pun kan cuma Bentar dulu Terus Noe Noe tuh udah dari Jamannya Johnny Sampai sekarang Tua banget sih Gitu loh Bosen gitu loh Aku liat mukanya Noe Serius Aku pribadi yang mainin aja Bosen anjir Muak ya Muak ya Iya Jadi Kenapa aku Nentuin After Ya karena disitu Ya ada beberapa Ya temen-temen kita lah Is Kau juga Pasti kenal lah Ada Lohe Yang kesana Sebelumnya Meskipun sekarang kan Lohe kayaknya di Indopet lagi nih Iya balik lagi nih Streaming di IDV lagi Ada Jess juga disitu Niko juga disitu Banyak lah Berarti Gara-gara Diputusin sama Siapa Siapa Mbak Kedai Siapa namanya Siapa Yang terakhir Mia Nggak lah Berarti Nggak ada hubungan sama Mia Amat Gila kok Nggak ada Nggak juga Aku ini Pastinya sih Fresh RP Oh Fresh RP Iya soalnya Kulturnya beda banget kan Iya lah Beda banget lah Kalau kita ngomongin Kulturnya server ya Maksudnya Permainannya Di Indopet gimana Di After gimana Ya aku pengen cari yang beda aja Biar nggak Nggak bosen Nggak bosen Nggak main RP lagi Balik gitu loh Tuh 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 Karatermu di IDVP tuh Terakhir ya Bapak Tih Keluar negeri Nggak Maksudnya keluar negeri Ceritanya keluar negeri Apa Ngapain Nggak Ayo tinggal aja Nggak belum Iya aku tinggal Masih belum RP Sampai segitunya Berarti tetap putus sama itu Maria Eh Maria Nggak bisa Apa namanya Mia Mia kok Maria Iya lah Putus putus Itu putusnya Habis putus Udah gitu Musuhan nggak Musuhan OOC Nggak juga Anjingnya Enggak lagi Loh Ada Noy Ada Noy Ada yang putus IC Musuhan OOC Ada Enggak Masih baik Oh masih baik Berarti kamu bener-bener Profesional RP Gak mungkin lah Kita ini ada kenangan Di TikTok itu Sampai 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 Masa musuhan Kan kamu RP Berarti udah lama banget tuh Nah Ada nggak Kamu tuh kepikiran Kamu kan juga tukang ide Kan Noy RP yang belum Pengen kamu lakuin Tapi tuh belum Terlaksana Selain dari PNGW Apa ya Pengen ini sih RP RP bucin Tapi karakterku ini Disakitin terus Entah itu diselingkuhin Pintah itu Apa Cewekku banyak cowoknya Atau Ya gitulah pokoknya Pengen Pengen Ceritanya Sino yang paling disakitin Jadi Iya pengen kayak gitu Tapi selama ini Yang nyakitin kamu Bukan Enggak Iya Sama aja Maksudnya Enggak Kalau sekarang kan Kita nggak seringkuh Nggak apa Tiba-tiba kan Karena ini Tiba-tiba putus Nggak putus Gitu Aku tuh pengennya Di RP Di IC nya itu ribet Gitu loh Oh iya RP bucin ku itu Entah itu di RP Diselingkuhin lah Atau RP Apalah Lebih ke bucin sih Kalau aku tuh Oh gitu Berarti RP bucin yang Pengen disakitin Gue pengen disakitin Anji biar rewet gitu ya Iya bener Kelas Kelas Tadi sampai mana sih Oh ini Kan Waktu dibuka Ada nggak momen Yang Anjing ini Nganak banget Sampai OOC nih Entah tuh Sedih Marah Lucu Sampai Terbawa OOC Terbawa gitu Ada nggak momen Yang waktu dibuka Ada Apa tuh Yang pas Yang pas Ini Matinya Nah itu Matinya Nah Yang kamu nggak boleh ikut perang Tapi ternyata kamu ikut perang Iya Yang pas Pokok pas matinya Karakter Nay itu loh Yang pertama Karakter yang pertama Udah Sekarang pada sedih kan Kalian semua Udah dibilang Kalau koma dua Itu Sederhat Sederhat Aku udah bilang Awasnya Tari awal Jangan ke orang Goblok Semua Tidak Mana tadi Awas hidup Ngapang aja Genai Koi Bob Goblok Bukan aja Genai Gaskan aku Amah Mana Naseb Ngakil berapa Kau 5 Silahkan Silahkan Aku Nggak bisa ngapa-ngapain Kayak gitu Nggak butuh Aku ngeki 5 Kau Ya itu karena Teman-teman di sebelahku RP-nya bantu banget Apalagi Johnny Waktu itu Sedihnya Sedihnya Maksudnya Kan pas itu sih Best banget sih Sedihnya Iya sih Bener Yang ngasep dimarinya Lu ya Lu ya Gak ada satupun yang bercanda disitu Bener nggak Ya bener Setuju Aku juga nonton Setuju Kayak bener-bener Yaudah RP-nya sedih Sedih semua Itu Nggak ada yang Slash bisik Wak-wak-wak-wak-wak Yes Bener-bener Oh itu ya Keren-keren Terus sekarang Udah kayak Nggak ada RP kayak gitu Nggak sih Apa aku Nggak pernah Iya Bener Bener-bener Sudah hilang RP-RP Kayak gitu Kalau kata aku Bener Nah kamu kan juga Suka perang Menurut pendapatmu RP yang Berujungnya Perang Terus Kan beda Berikan perang Serang sama perang Dulu kan Bener Nah itu menurutmu Gimana Apakah ada Dari player-nya Apa cerita Kurang Kurang cerita Apa gimana Apa ya Kalau menurut aku Pribadi Kayaknya Kenapa kita Sampai perang Terus-menerus Asinya Asinya Itu Apa ya Gensi Gitu Iya nggak sih Paham nggak maksudku Aku ngomong gengsi Itu Kayak apa ya Aduh Ngomong apa ya Bentar deh Aku Ini Apa ya Namanya Pride 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 Nah Itulah Itulah Jeleknya itu Di pride Makanya Jadi Apa ya Jadi terus-terusan Karena itu Oh gitu Ya wajar lah Kalau Kalau orang Munafik lah Nggak suka perang Iya nggak sih Perang boleh Tapi kan ya Sesekali Nggak terus-terusan Gitu Aku sih Senengnya gitu ya Kalau aku pribadi Aku nggak ngomongin yang lain Iya Tapi kalau ditanya Aku seneng perang Aku bilang seneng Aku juga seneng Anjir Seru Anjir Bikin macu adrenalin Anjir Perang Terus ini Kamu setuju nggak Kalau perang nih Down Di flaming Kamu setuju nggak Nggak Kenapa tuh Ya karena Itu yang Mentrigger kita Jadi babar OOC Setuju Iya Bener sih Bener-bener Bener-bener Kayak apa ya Yaudah Ichi-ici aja nggak sih Ngapain di flaming-flaming Kayak gitu nggak sih Iya Makanya Nggak 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 banget Aku dari dulu Aku nggak pernah setuju Kalau masalah Flaming Masalah yang Kalau don Di flaming-flaming Oke Kalau Ini Perang lari flea Maksudnya Enggak 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 Buat apa gitu loh Iya kan Iya sih Bener sih Kan biar ini Biar gocekannya Satu-satu Linca gitu Iya Tapi nggak segitunya juga loh Kayak buat apa gitu ya Iya Ya mungkin Ada keluar kata-kata Kalau game roleplay sekarang Kompe Ya mungkin itu Salah satunya Gitu loh Iya nggak sih Iya bener Setuju Kan Kalau pakai flea Kenapa Kau pengen kayak gitu Kan biar Kau ini ngelaknya Kanan-kirinya Lebih cepat Betul Betul Nah itu kan kompe Pengen menang gitu Betul Betul Menurut Berarti ini kali ya Orang-orang roleplay sekarang tuh Bisa dibilang ini gak sih Bisa dibilang cuma cari perang gak sih Ya nggak semuanya ya Gak semuanya Cuma Iya Yang di best setnya tuh loh Yang di best setnya tuh pasti Mencari perangnya gak sih Kalau cari perang tuh Kemungkinan ya Kalau aku lihat sekarang Emang semua player kayak gitu Betul Ujungnya perang Cuma mungkin Bedanya ada pemain yang ingin Yaitu Balik lagi ke pride tadi Gitu loh Iya sih Bener sih Sama biasanya ini sih Aku pernah beberapa kali tuh Lihat stream orang gitu ya Tapi lupa aku siapa Dia sebelum masuk kota tuh FFA gitu Kemanasan di FFA Itu Itu kata aku tolol Lagi Say itu Sumpah Tujuh aja Kayak ngapain anjingnya masuk kota kan Buat cerita ya kan Buat cerita Bukan terang Iya meskipun Nanti ada lah Di roleplay karena ada perang Iya betul Tapi ngapain ya kan Pemanasan Pemanasan dulu ya Gis FFA dulu Kamu gak gitu Kayak pemanasan dulu Sebelum perang gitu FFA Enggak Gak pernah Aku FFA aja Aku gak pernah Sekarang ya dulu Mungkin satu kali lah Satu kali dua kali tau Sama sekali Aku gak pernah FFA Serius Itu pun dulu FFA karena Misalnya Indoplet lagi badai Atau lagi Ada alien Dulu kan sering alien tuh Iya Sering FFA Sama yang lain gitu Sekarang Gak pernah Mending follow deh Kalau mau kompi Ayo Setuju Iya kan Betul 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 Nah Terus lanjut Terus menurutmu nih Ini Menurutmu aja Pribadimu tuh Roleplay sekarang tuh gimana Secara global ya Maksudnya semua Semuanya Gak salah satu server aja Jadi kayak Menurutmu tuh Roleplay sekarang kayak mana Roleplay sekarang Mau kamu Bandingin sama Roleplay dulu Juga boleh Bebas lah Apa ya Roleplay sekarang itu Lebih Ya kalau yang aku rasain sih Emang Emang semuanya itu Emang perang ya Cuma perangnya itu Ya kayak gitu aja Gitu loh Gimana ya Aku ngomongnya Perangnya itu Gak epic Kayak dulu gitu loh Meskipun dulu kan Misalnya nih Kan aku taunya dulu kan Aku sama kau pribadi kan Dibroker ya Dibroker ya Cuma kan dulu tuh Meskipun kita Gontok-gontokan Nama IMC motor Dibroker kan Terus IMC terus Dulu kebanyakan kan Tapi Itu apa ya Jelas gitu loh Ceritanya dari awal tuh Kenapa kita Gontok-gontokan Habis-habisan Di jalan tiap hari Itu jelas gitu loh Betul Jadi meskipun kita Gontok-gontokan tiap hari Dan Dan dulu ya Kayak paling Satu kali dua kali lah Setiap hari itu perang Yaudah itu Jadi gak ada maksudnya Kalau sekarang kan Ya ada aja ya Aku ngomong gak semua ya Betul Jadi misalnya sekarang Perang nih Nah nanti Sejam lagi perang lagi nih Ya harus gitu Ada Ya ada Aku juga tahu Ada yang pernah Lihat lah Kayak abis perang sama A Terus abis itu berwajar Udah perang sama B Gitu kan Dan sekarang itu Yang kulihat perangnya itu Luwama Tarik-tarik Nah yang muter lah Yang setup Aku loh ya Aku nih terakhir Ikut roaming ya Setengah jam Itu cuma Setengah mati ya Roaming doang Itu sumpah Itu salah satu strategi Jadi kalau Kata figurnya Kalau kamu perang itu Kamu jadi last man standing Dijamin empat mata Gitu katanya Ya Ya emang Bener Kalau gitu Tari traffic Bener Setuju Aku setuju Gitu Cuma Aku lihat sekarang ini Balik lah Balik Kalau ini roaming ya Balik-balik Balik Kagak langsungan Gitu loh Adep-adepan Udah Tembak-tembak Tidak Kelar Gitu loh Keren Iya kan Bener-bener Kalau sekarang itu Lebih dicari Menangnya Gitu Pride 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 Itu lah Itu yang paling Masalah Si Pride Apalagi ya Kalau Kalau misalnya Ini ya Namanya gede Maksudnya kayak broker Kan itu kan banyak Ya Sebagai musuhnya Pengen nih Hajar broker Betul Betul Bang Aku ngomong fair-fairan Iya kan Ini kan kita ngobrol Podcast Betul Setuju sih aku Setuju kan kau Masalahnya gitu Ya sama Ya itu kan aku Ngomongnya Ini yang aku ya Yang aku tau Soalnya kan aku di broker Sama kau dulu Betul 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 Nah ini Sama ini Menurutmu gimana Kalau Misalnya berantem nih kan Debat nih Debat di IC Terus Kelar nih Di IC tuh Udah kelar nih Debatnya Tapi masih Ngondok nih kan Masih gondok Terus Nyindir-nyindir Di streaming Comment-commen Di streaming Gitu Sampai di bawah-bobah OOC Itu menurutmu Gimana cara Menghentikan itu Ada gak Aduh Gimana ya Sulit ya Sulit ya Iya sih Sulit Itu harus dari Orangnya sendiri Bener Setuju Meskipun kita Ngomong kayak gimana Tapi kalau orangnya Emang sifatnya kayak gitu Ya mau apa Gitu loh Makanya aku lebih suka Aku nih Ngomongnya Belak-belakan Gitu loh Jadi kalau misalnya Gak ada Misalnya Aku ada miss nih Atau apa Yang mending Ngomong aja Langsung Nama aku Gitu loh Belak-belakan Gak usah ngomong Di belakang Gitu Paham gak Maksud Semuanya Aku pun dirapat Bad set Selalu aku ngomong Kayak gitu Soalnya aku Aku males Gitu loh Maksudnya Orang ngomong Ini itu Ini itu Di belakang Gak percuma Gak ada penyelesaiannya Mending kita ngomong Berdua Aku salahnya dimana Kalau gak sukanya Aku gimana Yaudah selesain Gitu loh Bener-bener Jadi kayak enak Langsung kelar Gitu ya Gak usah Ada kontok-kontokan Gitu ya Kalau ichi Ya ichi aja Aku gak pernah Sampai Maksudnya Aku pribadi Aku gak pernah Sampai uji Aku yang Gimana-gimana Mawrak Gak pernah Kalau aku pribadi Gitu Oke Udah berapa jam ini Udah setengah jam Penutupan 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 Kan Dunia Rolta ini kan Semakin hari Semakin berkembang Ada gak Buat pesan-pesan Anjay Pesan-pesan Yang baru mulai Roleplay Atau mulai stream Gitu Anjay Apa ya Aduh Aku kayak Yang lama Gitu loh Kamu kan Kemang kau udah lama Maksudnya Iya sih Veteran lah Veteran lah Ya Mungkin Kalau yang Buat yang main Roleplay Kalau aku saranin Semoga Kita semua Aku pun Sebagai Pemain Roleplay Juga live Harus juga Ya semoga Ceritanya itu Roleplaynya itu Dipanjangin Jangan cuma Roleplaynya itu Itu aja Ya bisa Intinya Kreatif aja Sih Yang penting Kreatif ya Kreatif ya Jadi gak gitu-gitu aja Gitu loh Maksudnya RP-nya ya Roleplaynya Mau RP Beset Mau RP Polisi Harus bisa Kreatif Kreatif Dengan maksud Dengan Kata lain Ya Emang harus Ngide Orang main Roleplay Kalau mau jadi Maker Kan harus Ngide Memang Cuma Ngidenya itu Yang kreatif Gitu loh Gak gitu Jadinya gak Gitu-gitu aja Tuh Oke Tugas Yaudah deh Kita udahin dulu Udah setengah jam Thank you Ya Noya Udah Mau berlindung Anjay Iya sama-sama Isaku udah diundang Tamu kedua Ini Hirusaurus Close the door Open the door Open the door Ini podcast Serus Podcast Hirusaurus Anjay Boom Boom One who Two Two